Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya anak-anak Waalaikumsalam Selamat siang bu Siang bu Alhamdulillah ya Semuanya rata-rata sudah masuk Cuman ada beberapa yang belum masuk Sebelum kita mulai Kita berdoa dulu Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa Mulai Berdoa selesai Yang belum masuk Melana kemana ya Melani Ada yang tau gak Tadi Melana Yoga pagi saya kasih tau Ngingatkan untuk jam 1 Katanya Habis dari PBBD ada paskip itu bu Berarti yang ikut paskip Ijin semua ya Kurang tau bu Saya hanya denger itu dari Ini yang sudah masuk Silakan absen dulu Seperti biasanya di Classroom Yang sudah absen Silakan disitu juga ada yang di download Seperti kemarin file yang untuk hari ini Jadi silakan di download dulu agar nanti bisa lebih cepat Nanti kalau misalkan mengerjakan LKPD atau mengikuti materi yang kurang jelas bisa Lihat materi yang ada di classroom Takwa juga belum ya Sebelum kita lanjut ke materi yang hari ini Bisa Diingat lagi materi yang kemarin Masih ingat gak materi yang kemarin apa Ada yang masih ingat Gimana Ini kameranya banyak yang gak kelihatan Ya kan Ya ada yang masih ingat materi yang lalu Materi yang lalu itu Tentang jaringan berbasis nirkabel Yaitu komunikasi antar perangkat tanpa kabel Iya benerhana Jadi yang minggu kemarin kita belajar tentang jaringan nirkabel Jaringan tanpa kabel Itu kemarin kita sudah membelajari topologinya Terus apa saja yang harus disiapkan perangkatnya atau device hari ini Kita lanjutannya Kita belajar tentang jaringan nirkabel juga Tapi tentang permasalahan jaringan nirkabel Kan mungkin kalian juga sering ada masalah tentang jaringan nirkabel ya Di sekolah atau di rumah mungkin ada yang Nanti kita pelajari Biar kalian bisa tahu gimana caranya Minimal tahu ini tuh Letak permasalahannya di mana Kok gak bisa konek Kok udah terlihat jaringannya Kok gak bisa Tetap semangat ya semuanya ya Tolong konfirmasi kalau sudah tampil Sudah bu Hari ini kita akan belajar tentang jaringan nirkabel lagi Tapi mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel dan Memperbaiki jaringan nirkabel Nanti biar kalian dapat mendiagnosa tentang permasalahan jaringan nirkabel Dengan benar Berserta dapat mendeteksi letak permasalahannya Jadi tahu Mana sih yang bermasalah Paling gak tahu itu Walaupun mungkin untuk perbaikannya gak tahu Paling gak tahu Letak permasalahan jaringan nirkabel juga Faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan Ini biasanya ya Ada faktor alam Ada yang gak juga tegangan listrik Tegangan yang dihasilkan dari listrik itu tidak stabil Jadi sering naik turun Kadang mati gitu Itu berpengaruh sama jaringannya Jadi gak cuma berpengaruh sama perangkatnya aja Terus setidaknya berfungsi komponen pada perangkat wireless Mungkin karena faktor alam juga bisa Walaupun kalau misalkan pakai hotspot Faktor ini juga bisa ya Apa namanya Tembok dan Jadi penghalang sama faktor jarak juga iya Ini disini belum saya tulis Perangkat software Terjadi konflik IP Tidak berjalannya proxy Dan lain-lain Jadi Kalau yang gak pakai DHJP Itu nanti bentrok Gak bisa jalan Jadi Itu bisa bermasalah juga Itu yang sering terjadi Terus Kalau Mengeceknya Periksa apakah Kartu jaringan rusak atau gak Ini kalau misalkan Kita pakai Komputer ya Bisa di cek Apa namanya Ada wifi adapternya Seperti itu rusak atau gak Periksa kabel Periksa kabel Kalau misalkan kita Di sekolah kan itu Sebenarnya gak cuman Sekedar yang di Kalian akseskan Near kabel Tapi kan yang dari Yang di akses itu kan pakai kabel juga Nah mungkin Kabelnya yang rusak Seperti itu juga bisa Jadi periksa ada Kerusakan pada hub Atau konsentrator jaringan Periksa juga software jaringannya Mungkin softwarenya Yang bermasalah Jadi Bukan Hardwarenya Tapi Di aplikasinya Yang bermasalah Itu juga Periksa Apakah Sudah di konfigurasi IPnya Atau belum Nah ini Kesalahan-kesalahan Yang sering Terjadi juga Mungkin juga Kalian alami Kemarin-kemarin Dan kalian tanyakan juga Jaringan Lambat Jadi Bisa Konek Ke internet Tapi Lambat Pernah ya Seperti itu ya Pernah gak Apa Sering banget Di Sekolah Sering gak Sering ya Ya jadi Mungkin Jaringan Lambat Itu karena Pengaruh Ini Apanya Jamnya Jadi pas jam-jam Sibuk Makanya Banyak pemakainya Jadinya Lambat Mengatasinya Dengan membatasi Terus Lupa password Ini juga bisa Lupa Mengatur IP Adres Ini Kalau Menggunakan IP Sampai yang Pakai HP Tapi Harus Ngatur IP Gak Sinyal Lemah Ini mungkin Karena Jauh dari Tempatnya Hotspotnya Jauh dari Access Wireless Network Adapter Terdisable Dihidupkan Lata Yang terakhir Lupa Membayar Tagihan Ini solusinya Cuma Harus Segera Membayar Ada yang Mau ditanyakan Mungkin Permasalahan Yang lainnya Ada atau enggak Tidak 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 Kalian Bikin Rangkuman Materi Ini Saya langsung Ke LKPD Aja Ini LKPD Kalian bisa Lihat Dibuka Terus Ada Soal-soalnya Segera Dikerjakan Ada yang Mau ditanyakan Tentang LKPD Tidak Bu Tidak Bu Ya Silahkan Segera Dikerjakan Biar cepat Selesai Senang Luring Apa daring Luring Bu Luring Yang Dikerjakan Baik Baik Yang Hasilnya Yang kemarin Itu Bagus Bagus Takwa Yang baru Masuk Segera Dibuka Itu Yang LKPD Terus Materinya Nanti Ngerangkum Juga Rangkumannya Materi Yang hari Ini Apa Sama Yang Jawaban LKPD Ya Ya Satu Menit Lagi Cuman Tiga Ini Doe Ya Waktunya Sudah Habis Silahkan Jawab Yang Yang Perawatan Yaitu Perangkat lunak Dan Perangkat keras Yang digunakan Putus Ya Bagian yang perlu Perangkat lunak Dan Keras yang digunakan Umurnya Diperhatikan Umur Perangkatnya Mungkin Pemakaian Sudah lama Jadi Harus Segera Diganti Seperti Terus Kalau Update Softwarenya Yang Nomor Dua Jika Menggunakan Dynamic Host Configuration Protokol Penyetingan IP Tidak Harus Selalu Dilakukan Bisa Dengan Setting Otomatis Bukan Static Ya Seperti Yang Saya Bilang Tadi DHCP Kalau Pakai DHCP Tidak perlu Setting IP Bisa Disetting Otomatis Terus Yang Nomor Tiga Yang Terakhir Ada yang Mau Saya Jawab Ya Silahkan Untuk Yang A Itu Adanya IP Yang Sama Sehingga Menyebabkan Adanya Permasalahan Untuk Yang B Pengaturan Aksi Berubah Secara Sengaja Maupun Tidak Oh Iya Benar Kalau Yang A Itu IP Sama Jadi Terjadi Masalah Terus Yang B Itu Karena Settingan Processor Jadi Bisa Menyebabkan Tidak Connect Internet Berarti A Sudah Bisa Untuk Yang Evaluasinya Nanti Dilihat Terus Dikerjakan Juga Yang Kemarin Nilai-nilainya Sudah Bagus Ditingkatkan Lagi Takwa Jenis Anggun Dan Lain-lain Itu Banyak Yang Nilainya Sudah Bagus Ditingkatkan Lagi Terus Yang Evaluasinya Itu Ada Beberapa Soal Silahkan Dikerjakan Dikumpulkan Paling Lambat Minggu Depan Terus Kita Pertemuan Lagi Itu Di Hari Rabu Juga Tetap Di Rumah Jangan Kemana-mana Kalau Tidak Penting Tetap Jaga Protokol Kesehatan Tetap Dijaga Yang Tidak Suka Buah Tetap Gimana Caranya Konsumsi Buah Itu Bisa Enak Misalkan Diberi Gula Atau Dijadikan Jus Biar Kalian Suka Terus Tetap Jaga Protokol Kesehatan Dengan Pakai Masker Cuci Tangan Jangan Sampai Lupa Berinteraksi Dengan Orang Lain Jaga Jarak Jangan Terlalu Dekat Sama Siapapun Itu Karena Kita Tidak Tau Ada Juga Sebenarnya Bahwa Penyakit Tapi Tidak Bilang Bilang Karena Banyak Yang Seperti Itu Terus Dikucilkan Jangan Seperti Itu Tetap Jaga Kesehatan Tetap Jaga Diri Baik Baik Gitu Ya Semuanya Ya Ya Bu Biar Kita Bisa Bertemu Lagi Secara Luring Untuk Semester Depan Amin Jadi Tidak Harus Daring-daring Terus Capek Juga Daring-daring Terus Sebelum Kita Akhiri Apa Ayo Salah satu Ngerangkum Apa materi Kita Hari ini Tadi Silakan Salah satu Tidak perlu Saya Tunjuk Materi Kita Hari ini Tadi Apa Seferian Ya Ya Perangkeman Materi Hari ini Adalah Masalah Jaringan Nerkabel Bisa Karena Faktor Hardware Software Maupun Faktor Alam Agar Tidak Terjadi Masalah Maka Diterjukan Perawatan Untuk Mengatasi Masalah Perlu Dicari Tetap Permasalah Yang Ada Terlebih Dahulu Diantaranya Jaringan Lambat Pengaturan IP Ataupun Sinyal Yang Lemah Terima kasih Ya Sama-sama Nanti Diingat-ingat Seperti itu Jadi Tidak terlalu Banyak Pertanyaan Tidak Sebelum Kita Mengakhiri Kegiatan Hari ini Kita Baca Alhamdulillah Dulu Bido'adullah Alhamdulillah Dabi Alamin Semoga Apa Yang Sudah Kita Lakukan Hari ini Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Amin Selamat Siang Selamat Beraktifitas Lagi Semuanya Terima Kasih Semuanya Selamat Selamat Siang Bul Selamat 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 Selamat